Halo Sebajuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel Channel yang akan membahas tentang bisnis, usaha, money management hingga investasi Kali ini saya berada di Genteng, saya bersama pengusaha kelinci dan merpati hias Bagaimana keseruannya? Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha Oke Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan Ibu, namanya siapa dan alamatnya dimana ini? Nama saya Asia, alamat desa style, bisun cerah tangi, style Genteng Oke, nah usahanya ini di bidang peternakan ya Ibu? Iya Ternak, kelinci sama merpati Merpati, ayam Ayam juga? Iya Oke, berarti unggas ya Ibu ya? Iya Oke, oke Nah, ternak ini sudah berapa lama ini Ibu? Kalau kelinci sudah 21 tahun, kalau merpati 10 tahun, kalau ayam sebaris tahunan lah Oh, betul ya Nah, dulu ceritanya bagaimana Ibu, kok bisa ini, bisa tertarik dengan usaha kelinci ini Ibu? Dulu waktu anak saya SD kelas 6 kan suka kelinci, jadi saya ingin memelihara kelinci itu terinspirasi dari anak saya itu, mulai SD kelas 6 Mulai SD kelas 6 Yang ada di sini nih, kelinci-nya ada berapa populasi ini Ibu? Kelincinya Ada berapa ekor? Kalau ekor ya mungkin 100 lah, 100 lebih Seratus ribu ya? Kalau merpatinya? Merpatinya, ya ratusan Ratusan juga Nah, oke kita bahas satu-satu untuk yang di samping kita ini, nah ini kelinci jenis apa ini Ibu? Ini jenis rack kalau yang ini Jenis apa? Rack, rack carpet Oh, ini juga rack carpet Kalau yang ini Australia Australia? Iya Ada berapa jenis Bu di sini Ibu? Yang itu Anggora Fujilop Boleh ke sana Bu? Boleh Yang ini Anggora Fujilop Terus yang sebelah sana Ini kelinci apa itu, mini Mini? Iya, kelinci mini Oh, iya seperti ini Anggora Nah, ini Ibu berarti apal semua jenisnya? Apa? Apa? Oke, ini bagus Bu, ini jenis apa ini Bu? Ini jenis rack Rack carpet Itu, sama dengan yang tadi itu Nah, kebanyakan kelinci di sini ini hasil budidaya atau ambil atau bagaimana Bu? Ambil, lalu dibudidayakan Diternak di sini? Diternak sendiri Nah, untuk jenis-jenis kelinci seperti ini Ini kelinci impor atau bagaimana Bu? Ya, sebenarnya akan impor kalau kelinci ini Nah, untuk perawatannya mudah atau sulit ini Bu? Perawatannya sebenarnya mudah Ya, cuma kalau di sini makanannya cuma rumput sama ampas tahu Hmm, pakai ampas tahu ya? Kalau yang ini ya juga dikasih pelet Nah, ini ngomongin soal bisnis ini Bu Nah, ini biasanya ini semua dijual Bu? Dijual? Dijual Oke Kalau yang seperti ini, harga berapa Bu? Kalau ini sekitaran 350 Hmm, 350 Kalau yang mini tadi Bu? Yang mini ini 200, 250 Oke, ini teman-teman Lucu Kelincinya lucu Oke, oke Nah, untuk perawatannya sendiri Bu Tiap harinya ini Pembersihan kandangnya itu tiap hari atau bagaimana Bu? Tiap hari Tiap hari Tiap pagi saja Tiap pagi saja Perawatan penyakit Bu? Perawatan penyakit biasanya itu gatel-gatel itu Saya kasih Apa itu? Minyak Minyak Berambang bawang itu Oh Dicampur Dicampur Diaduk jadi satu gitu ya? Diaduk Itu dioles-oleskan Dioles-oles gitu saja Oke Nah, selama 22 tahun Berdagang kelinci ini Bu Dulu pernah mati enggak Bu? Ada yang pernah mati enggak? Ya, pernah Pernah? Pernah Berapa Bu? Kira-kira Ya, misalkan kalau kembung apa-apa itu Terkadang kan bisa mati juga Untuk pakannya sendiri ini biasanya Dikasih satu hari berapa kali? Satu kali Satu kali saja? Sore Bing saja Ya, sore Ini waduh mana ini? Nah, kalau yang di sini ini kelinci jenis apa Bu? Ini juga reks Sama seperti tadi Ini suka-dukanya ini apa Bu? Ya, itu tadi Kalau Musim hujan Kan cari rumput Rumputnya kan Basah Itu misalkan Rumputnya dikasih Makan ke kelinci Itu kemungkinan Juga bisa kembung Itu juga Sukanya ya Kalau Melahirkan Anaknya kan Ya, banyak Lihat terus Kalau sudah mencapai Kan Ya, dapat Hasilnya Dapat hasilnya Oke, oke Berarti seperti yang kecil ini Berarti Ini juga baru ya Bu? Baru lahir ya? Yang mana? Ini? Ini enggak Ini sudah mencapai Kalau ini Ini tapi gatel Yang masih nyusu ini Yang dikotak-kotak ini Masih masih nyusu Oh ini ya? Itu nyusu Oh iya ini Mas Ya Oke, oke Nah ini Selama Bermain kelinci ini Berbisnis kelinci ini Nah Sudah jadi apa aja Bu? Hasilnya Bu? Ya Ini untuk Tambah-tambah ini Rumah ini Bangun rumah itu ya? Berarti memang Menghasilkan ya Bu ya? Ya Alhamdulillah Menghasilkan Sekarang kita bahas Merpatinya Bu Boleh kita ke sana? Nah Kalau merpatinya sendiri Ini ada berapa jenis Bu? Ada Empat jenis Ada empat jenis Ada empat jenis Apa aja? Ini buntal Kipas Sama king Yang ini king King Sama Resing yang putih-putih itu res Oh ini? Kecil ya resing Ini dinamai kipas Karena Ekornya kayak merah ya Bu? Ini Harganya berapa Bu? Kalau sepasang Ini 350 Sepasang 350 Kalau ini sama Bu? Kalau ini ya sama 350 Jenis buntal Jenis? Buntal Nah ini saya lihat Ada yang dilepas Ini Bu Ini enggak takut Kabur? Enggak Cuma sekitaran Ini aja Untuk pakannya Pakannya apa ini Bu? Pakannya Sentrat Sama jagung Sentrat Sama jagung Sama juga Pemberian makannya Satu kali sehari Iya Kalau yang Yang di bawah ini jenis Giant ya Bu Ini besar King ya King Kalau yang King ini berapa Bu? Harganya Kalau sepasang 2 juta Mahal ya Bu? Iya Agak murah Kalau yang Agak murah Tapi kalau perawatan sama Bu? Perawatan ya itu tadi Cuma Kasih makan jagung Sama Sentrat Sama ya Berarti sama ya Nah Biasanya gini ini Satu bulan Biasanya Laku berapa ekor Ini Bu? Sebulan Ya terkadang Kan enggak tentu Mas kalau Rata-rata lah Iya rata-rata 10 ekor 15 Satu bulan Untuk merpatinya Iya Kalau untuk kelincinya Bu? Kelinci Ya 25 20 Satu bulan Jadi juga lumayan ya Bu Ya Alhamdulillah Kalau merpati ini Dari mulai anakan Hingga Bertelur Itu Berapa bulan? Mulai Nelur Sampai Melahirkan Iya Dua minggu Mulai nelur Sampai melahirkan Dua minggu Iya Dua minggu Kalau mulai anakan Bu? Mulai anakan Terus Jadi Anak baru lahir Sampai bertelur Telur Mungkin ya Apa ya Lima bulan Apa empat bulanan lah Termasuk cepat ya Bu Cepat merpati Cepat Nah Di samping kita ini ada Ayam ya Bu Ayam Ini ayam Namanya ayam apa Ayam polan Ayam? Polan Polan Dari polandia Atau bagaimana ini? Nggak tahu Soalnya dari mana Polan BC Jenisnya ada berapa ini Bu? Cuma Ini polan sama Brahma Yang ini Brahma Oh yang ini Brahma? Iya Ini ya Agak Agak berbeda dengan Ayam sini ya? Iya beda Ini kan Besar lagi Besar Dan ada Ada bulunya Di kaki Iya Ini dulu Import dari mana Bu? Ini kan Beli dari Jawa Tengah Itu Mas Kalau aslinya Ya mungkin Dari luar sana Enggak tahu Kalau ayam polan ini Sampai berapa Kalau yang ini Agak mahal Dikit ini Ini agak mahal Satu ya Satu setengah juta Dua juta Oh ini satu Satu setengah juta Ini dua juta Kalau yang ini Bu? Kalau yang ini Umur-umur segini Dua ratusan Kalau umur segini Untuk cara perawatannya Ayam ini sulit enggak Bu? Ya enggak Sama dengan merpati aja Sama aja ya? Iya Untuk menetaskannya Itu juga Kayak ayam-ayam biasa Atau bagaimana? Ya sebenarnya Seperti ayam biasa Cuma kan Sini pakai mesin tetas Oh pakai mesin tetas Biar cepat Untuk ayam polan ini sendiri Makanannya apa Bu? Jagung sama sentrat tadi Sama Oh sama berarti ya? Iya sama Jagung sama sentrat Untuk suhunya sendiri Bu? Biasanya disini Berapa derajat? Kalau gini Kalau ayam Ayam? Kalau ayam perlu Berapa derajat? Kalau panas? Pokoknya panas Kalau ayam perlu Panas Perlu panas ya? Iya Kalau dingin Dia enggak mau? Ya dingin Mau juga Tapi kan Yang penting Ada panasnya itu Kalau Masih kecil Dikasih lampu Tapi kalau Udah Besar ini enggak Nah ini ada yang Satu yang Warnanya putih Ini beda jenis Atau Bagaimana? Beda jenis Silky itu namanya Silky? Silky Silky Dan itu saja Sobat Review kita Di video kali ini Jangan lupa untuk Klik like Komen di bawah Lalu subscribe Di channel kita Jaring Usaha Oke Apabila tertarik Dengan Video ini Dan apabila tertarik Dengan Kelinci-kelinci yang ada disini Merpati yang ada disini Dan Ayam-ayam yang ada disini Silahkan klik Drop di kolom komentar Atau bisa hubungi Nomor WhatsApp kita Di Di bawah video ini Di Nanti saya sertakan Oke Atau Bisa langsung telpon Di nomor tersebut Oke Sekian dari kami Salam semangat Salam pengusaha Salam cuan